Intro Hai Saseo Lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghilangkan bau pada wadah makanan Saseo Lovers pasti sebel kan ketika kita sudah mencuci wadah makanan namun bekas bau makanannya masih tertinggal Nah langsung aja yuk simak tips berikut ini Yang pertama bisa menggunakan baking soda Baking soda bisa digunakan sesaat setelah wadah digunakan Baking soda bisa digunakan ketika wadah masih dalam keadaan lembab Kemudian kita bisa goyang-goyangkan wadah makan tersebut kurang lebih 60 detik lalu diamkan wadah yang sudah terlapisi dengan baking soda selama 24 jam sampai 48 jam Selama waktu tersebut baking soda akan menyerah bau yang terdapat dalam wadah setelah itu cuci dan wadah bersih kembali Yang kedua campurkan cuka dan air Kemudian dengan menggunakan spons kita bersihkan wadah makanan tersebut Bau yang terdapat dalam wadah makanan akan diserap oleh cuka dan bau akan menguap bersama dengan cuka Yang ketiga koran dan vanila Koran cukup diremas-remas dan jumlahnya digunakan tergantung dari besar kecilnya wadah yang digunakan Kita cukup mencelupkan ujung koran tersebut dengan vanila Setelah itu kita bisa letakkan di dalam wadah makanan dan kita bisa tutup Diamkan selama 24 jam sampai 48 jam Koran akan menyerah bau pada wadah dan vanila akan membuat wadah menjadi wangit Dan yang terakhir kalian bisa menggunakan kopi bubuk Kopi bubuk menjadi bahana efektif menghilangkan bau Karena dapat menyerah bau dengan maksimal Cukup isi wadah dengan kopi bubuk Setelah itu kita bisa tutup dan diamkan selama 24 jam sampai 48 jam Bau yang terdapat pada wadah akan terserap oleh kopi bubuk Sekarang sudah tahu kan gimana caranya kita menghilangkan bau yang tertinggal pada wadah makanan Jangan lupa diperhatikan di rumah ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Bye-bye Sub indo by broth3rmax